Intro Tahun 2020 secara Feng Shui merupakan tahun tikus sogam yang artinya peluang usaha di tahun 2020 akan memiliki banyak persaingan dan sebuah bisnis akan cenderung mengalami masa yang lebih sulit dibandingkan tahun lalu. Oleh sebab itu, para ahli Feng Shui menyarankan untuk fokus pada usaha yang sedang dijalankan. Namun kembali lagi kepada kamu, apakah mempercayai ramalan Feng Shui atau tidak? Terlepas dari itu semua, setiap usaha memiliki kendalanya masing-masing, meski tak semua usaha yang menguntungkan mendapatkan profit tinggi, namun membeli jenis usaha yang disesuaikan dengan kemampuan kamu adalah salah satu hal yang penting. Bisnis online Bisnis secara online masih menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk dijalani di tahun 2020 dan cocok untuk kamu yang hobi berselancar di internet. Selain lebih efisien dalam hal jual-beli, trend pasar semakin hari semakin menunjukkan progres yang positif dalam jual-beli online. Apalagi saat ini dalam mencari sesuatu, masyarakat selalu merujuk pada marketplace, membuat bisnis online menjadi usaha yang menjanjikan di masa depan. Untuk menjalankan bisnis ini, kamu bisa memulai berbagai cara untuk mencapai kesuksesan, mulai dari menjadi salah satu penjual di marketplace, hingga memasarkannya melalui media sosial. Bisnis Rumahan Bisnis Rumahan kini juga menjanjikan profit yang lumayan besar dan merupakan salah satu usaha yang menguntungkan di tahun 2020. Apalagi jika bisnis rumahan dijalani dengan tekun, fokus dan terus berinnovasi. Beberapa bisnis rumahan yang menjanjikan adalah menerima orderan atau pesanan kue, menjual minuman kekinian, menjual cemilan, menjual produk pulsa, membuka warung sembako, dan masih banyak lagi. Kesah ini tentunya tidak terlepas dari dukungan internet tentunya. Bisnis kuliner Bagi kamu pecinta kuliner, menikmati ragam kuliner dengan banyak variasi menu adalah suatu hal yang pastinya sangat membahagiakan. Bermodalkan wisata kuliner yang pernah kamu jalani. Di tahun 2020, bisnis kuliner masih menjanjikan profit yang lumayan tinggi. Meski semua orang butuh makan, namun gaya hidup, kaum urban akan cenderung mencoba menu-menu yang inovatif dan anti-mainstream. Bisnis jasa Bisnis jasa saat ini juga berkembang pesat sebagai usaha yang menguntungkan. Hingga tahun 2020, bisnis jasa masih memegang pasarnya sendiri. Mengingat tingkat pendapatan yang semakin meningkat, membuat banyak orang memanfaatkan bisnis jasa untuk memudahkan. Bisnis franchise Bagi Anda yang memiliki modal besar, jalani bisnis franchise akan terdengar lebih mudah daripada yang lainnya. Karena bisnis franchise lebih kepada investasi dan penyediaan lokasi saja. Selanjutnya, untuk perlengkapan dan sistem keuangan, akan dikelola oleh perusahaan franchise. Anda hanya perlu duduk manis menunggu keuntungan Anda setiap bulannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!